Oke guys, kembali lagi dengan saya Rityan Kano, kali ini sepertinya upgrade SSD Asus 4.0.7mR. Kemarin ada yang sempat nanya ya, saat ini bisa di-update SSD atau tidak? Bisa. Oke, supportnya SSD M2 serta biasa ya, belum support nvm2. Oke, disini kita langsung buka aja, soalnya kita butuh migrasinya, tapi tidak lama ya. Asus 4.0.7mR. Ini seri pendahulunya Asus A409 ya, kalau A409 tuh ada yang prosesornya N40 sama dengan ini, Cuma dia, kalau A409 itu dia supportnya di NQME, kalau ini di NQME rata biasa. Oke ya, prosesornya ini, laptop ini ditenaganya untuk intang selera N4BQ. Dia bisa menyebutkan tenaga 4.0, sepertinya waktu 2.6, RAM B43 habis 1TB, Windows 10 original. Seri ini banyak digandrumi ya, waktu pas luar-luar yang seri tadi, karena modelnya yang minimalis dan cantik. Oh iya, untuk bukanya, itu biasanya semua Asus dari atas ya, kita buka ya. Oke, disini habis bukanya nanti. Kalau sudah ketika dari atas, itu gampang. Kita tinggal narik aja kontelan, soalnya klipnya ada di atas. Soalnya kalau dari bawah, itu pasti nanti pada pasak klipnya. Pake, hati-hati ya, bukanya abis. Soalnya dia mengingin, aku pakai, bapak. Disini. Bapaknya ada ketinggalan udah, bukanya satu, guys. Nah, bukanya yang tengah-tengah, guys. Bapaknya abis semua, itu gampang bukanya. Oke, kita buka kabel fleksiblenya untuk topspad, printer print, sama keyboardnya ya. Itu yang paling riskan, itu biasanya disini, guys ya. Jadi biasanya kalau gak hati-hati, patahnya itu gak mau menutup raket ya. Ini lagetnya, makanya kita bukanya dari atas. Kuncinya itu semua dari atas. Nah, ini ya. Ini kan anak topnya gak baru. Ini kotor lah, gajan lah, pemakai, guys ya. Untuk SSD-nya, itu kita memasangnya disini ya. Ini slot untuk SSD M.2-nya. Kalau RAM-nya, RAM-nya itu seandainya dia bisa di-upgrade, itu ada di bawah sini. Itu kita harus buang-buang. Tapi sering ini ada dua versi, ada yang tanam sama yang cokotan. Karena ini masih cycle ya, guys. Bisa membuka jadi tablet- tablet, ya, guys. Masih cycle semua ya. Oke, gak apa-apa, kita upgrade SSD aja, guys. Kita pakenya SSD-nya Avaser. AST2 280. Itu AST2 280 120GB. Kalau kecepatan speed-nya standar ya, sekitar 400-500GB. Soalnya belum NVMe. Oke, jadi kemarin yang ada yang bertanya, bisa gak seri ini di-upgrade SSD? Bisa. Dia pakainya M.2 biasa. Dan gak perlu mencobor habis ya. Jadi, seri ini udah support SSD, udah dibawain soket untuk update SSD M.2. Dan arus sendiri itu gak dibawain bautnya ya, itu yang jadi masalah. Bautnya harus nyari dulu, guys. Yang kocoknya. Kalau biasa, saya nyabutnya dari gaut habis. Tapi ini gaut habisnya beda ya, lebih besar dia. Tapi kalau buat SSD, kecil. Ngari yang kocoknya susah, guys. Tubuh ke SSD. Nah, kamu kerasa masuk. Tapi kalau makanya kecil sekali, ya. Nah, kamu kerasa masuk. Oke, ini kita dapat ya. Mudah-mudahan saya bisa masuk dan support. Bautnya. Kita pasang aja. Jadi, masingnya disini gajah SSD-nya. Gampang? Gampang masing. Kita lakukan. Sudah gitu aja, guys. Masang-masang. Oke, langsung kita tutup lagi. Dan ini saya install-nya manual ya. Migrasi, kita migrasi. Untuk migrasi Windows-nya itu ada di video saya yang sebelumnya. Cara migrasinya. Itu menggunakan paratum migrasi. Itu ada software-nya juga disitu dengan download aja. Kita pasang. Leksi buka buka. Kabupi bot. Touchprint. Sona touchpad. Oke, kita baut. Itu seri ini bautnya jangan lupa ya. Itu panjangnya beda-beda ya. Seandainya kita masih panjang, tetap panjang, pendai. Laptopnya jadinya kayak ada jendolan. Yang panjang itu ada tiga. Yang sedang itu ada satu, dua, tiga, empat. Yang panjang itu di tengah. Satu. Di atas itu ada dua. Atas tengah ya. Dan yang sedemik itu di pojokan atas sama kiri dan kanan. Dan pojokan kiri kanan tengah. Ini yang pendek itu paling pendek itu di bawah semuanya. Oke guys, gitu aja cara upgrade-nya ya. Gampang dan mudah bisa dilakukan di rumah. Tapi kalau buka, hati-hati. Selalu jaga keseratan di koronan. Jangan lupa ikutin terus video saya yang terbaru. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share. Jika ada komen, silahkan komen di bawah ya. Oke, kita langsung ke instalasi atau migrasi. Migrasinya mungkin gak akan usah video, tapi ada di video saya sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.